Ketemu Partai Greenra Prabowo Subianto menyambangi di rumah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wan Tim Pres Wiranto, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Usai kunjungan yang Prabowo merasa terhormat telah diterima oleh Wiranto. Prabowo menuturkan Wiranto adalah seniornya kalah menjadi tentara dan terlebih dahulu menjadi Menteri Pertahanan. Untuk itu, ia melakukan silaturahmi ke rumah Wiranto. Pada kesempatan yang sama, Wiranto merasa senang atas kunjungan dari Prabowo. Sebab, ketika dia saat ini masih dalam suasana lebaran dan dianjurkan untuk bersilaturahmi. Wiranto mengatakan dirinya punya riwayat hubungan yang cukup lama dengan Prabowo. Sejak menjadi prajurit, hubungan itu terus berlanjut hingga keduanya berada di pemerintahan. Terima kasih kawan-kawan ini saya hari ini. Terima kasih saya mendapat kehormatan, saya diterima oleh Pak Wiranto. Ya Pak Wiranto senior saya, pernah panglima saya, pendahulu saya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya merasa adat kita, tradisi kita di hari yang baik, suasana lebaran kita berlebaran lah bersalah-bisalah. Jadi saya kira itu intinya, saya kira apa ya, ya begitulah. Ya tadi saya diterima dengan baik, kita selalu memelihara silaturahmi dan persatuan penting demi kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Saya kira itu Pak. Yang pasti saya hari ini senang sekali ya, saya berbahagia sekali bisa ketemu dengan Pak Prabowo, Pak Safri Samsuddin, dan teman-teman sekalian. Karena kan sekarang ini masih dalam suasana lebaran ya, di mana kita memang dianjurkan untuk terus bersilaturahim, memperhat persaudaraan kita, ya. Dan sekarang juga masih bersama-sama dalam satu ikatan pemerintahan, Pak Jokowi. Beliau menjadi Menteri Pertahanan, saya menjadi Ketua Dewan Penasihat Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden. Dan tentunya banyak hal yang perlu kita sinkrunkan ya, untuk bagaimana melanjutkan pengabdian kita di pemerintahan saat ini ya. Walaupun Pak Prabowo sekarang, nyalan presiden saya kan sudah enggak, kan gitu kan. Tapi tentunya dari apa yang saya ketahui ya, saya ngikutin paling enggak empat presiden kan. Paling tidak saya tahu lah prinsip-prinsip ya seorang calon presiden ya. Paling tidak dia pertama harus punya satu pengalaman yang lengkap ya. Punya kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila, Undang Dasar 45 ya. Lalu memahami betul permasalah domestik dan permasalah internasional. Harus mau dan mampu untuk melaksanakan itu. Dari sisi kepemimpinan di militer cukup ya, di pemerintahan sekarang cukup lama juga dengan Pak Jokowi. Tapi paham betul masalah itu ya. Dengan demikian maka kesini hubungan pembangunan, dia pasti paham betul apa yang perlu ditambahkan, perlu disempurnakan dan sebagainya.